Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 Bersama Ustazah Puput Are you ready? Hidup Rukun dengan Teman Bermain Udin mempunyai banyak teman Ada Edo, Rani, Made, dan banyak lagi Udin sering bermain bersama teman-temannya Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur Udin dan teman-teman bermain dengan Rukun Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan teman? Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak Rukun? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan Taukah kalian apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan ajakan kepada seseorang atau suatu kelompok Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata Ayo, mari, yuk Dan biasanya ditandai dengan tanda seru pada akhir kalimat Ayo membaca Yuk kita baca bersama-sama percakapan antara Udin dan Edo Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan Ayo, Din Kita ajak teman yang lain Boleh saja, Do Semakin banyak teman Akan lebih menyenangkan Tapi, Din Aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan Ban sepedaku bocor Tidak apa-apa, Do Ayo aku bonceng naik sepedaku Udin dan Edo mengajak semua teman bermain Mereka tidak memilih-milih teman Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan Setelah membaca tadi Dapatkah kalian menemukan kalimat ajakan? Yuk kita cari tahu bersama-sama Yang pertama Yaitu Ayo kita bermain kelereng di lapangan Yang kedua Ayo, Din Kita ajak teman yang lain Dan yang ketiga Ayo aku bonceng naik sepedaku Dalam percakapan tadi Kita sudah menemukan tiga kalimat ajakan Tapi, Ustazah rasa Ada yang kurang nih dari kalimat ajakan ini Apa ya kira-kira? Betul sekali Dalam kalimat ajakan ini Masih kurang Tanda seru pada akhir Kalimatnya Sepulang dari bermain Udin Langsung pulang menuju rumahnya Ia teringat Bahwa ia belum selesai Menghitung buku-bukunya Udin dan kakak Udin Memiliki buku yang sangat banyak Mari kita bandingkan Buku siapa yang lebih banyak Pertama-tama Kita lihat dulu Jika terdapat tumpukan gambar Buku yang seperti ini Maka berjumlah 100 Jika pada gambar seperti ini Berjumlah 10 Dan pada gambar ini Berjumlah 1 Pertama-tama Kita hitung dulu Banyak buku Udin Udin memiliki buku sejumlah 337 Dan untuk kakak Udin Kita hitung dulu bukunya Buku kakak Udin Berjumlah 366 Oke Belum membandingkan Kita lihat dulu Pada bilangan ratusan Karena pada bilangan ratusannya sama Yaitu 300 Maka kita pindah Lihat pada bilangan yang puluhan Wah ternyata Pada bilangan puluhan Berbeda loh Yaitu 30 Dan 60 Dari sinilah Kita dapat melihat Buku siapa Yang paling banyak Betul sekali Yaitu Buku kakak Jadi 337 Kurang dari 366 Atau Buku Udin Kurang dari Buku kakak Keesokan harinya Udin dan teman-teman Kembali Bersekolah Sebelum pembelajaran di kelas dimulai Mereka terlebih dahulu Melakukan olahraga Untuk itu Pertama-tama Mereka melakukan Olahraga ringan Seperti Lari pendek Lari panjang Dan lari melewati Bilah bambu Setelah melakukan Olahraga ringan Mereka Melakukan permainan Menjala ikan Permainan menjala ikan ini Adalah sebuah permainan Berkelompok Yang terdiri dari Empat anak Atau lebih Dalam permainan ini Dibutuhkan kerjasama Kelincahan Jiwa sportifitas Kecepatan Dan saling berinteraksi Satu sama lain Udin Udin berteman baik Dengan Edo Ketika Edo mendapatkan kesulitan Udin mau membantu Meskipun sedang asyik bermain Udin tidak melupakan Kewajiban beribadah Sikap Sikap Udin dan Edo Sesuai dengan Pengamalan Pancasila Terutama Sila pertama Dan sila kedua Sekarang Yuk kita tuliskan Kalimat Sila-sila tersebut Pada tempat Di bawah ini Pada sila pertama Terdapat pada kalimat Meskipun sedang asyik bermain Udin tidak melupakan Kewajiban beribadah Pada sila kedua Terdapat pada kalimat Ketika Edo mendapatkan kesulitan Udin mau membantu Itu tadi adalah Pembelajaran kita hari ini Terima kasih sudah menonton Ingat selalu pesan ustazah Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya